Intro Baik sahabat semua Kali ini kita berkunjung ke desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon Kita gali inspirasi apa yang dilahirkan oleh pemerintahan desa Karangmalang ini Oke bisa dijelaskan Pak, lebih detail Pak tentang usaha ini Ya ketahan pangan yang 20% dari dedek Ya digunakan untuk pembelian pupuk untuk para petani Sisanya untuk kandang, kandang bebek packing sama petelur Bisa didetilkan gimana sih Packing sama petelur itu Packing 40 hari bisa kita jual dagingnya Kalau petelur di setiap hari untuk dijual petelur Kenapa jatuh pilihannya ke ternak bebek Pak Ternak kambing atau yang lainnya Tergantung ininya Pak, kalau ternak kambing memang bagus ya Namun kami kesulitan dari yang pemeliarnya, pengambil rumputnya lah Kalau bebek itu kan kita beli sendiri pakannya oleh kelompok Kita juga akan ada kelompoknya Kita uangnya diserahkan kepada kelompok Silahkan kelompok mengelola Ada pun pembimbingan atau cara yang kita pelajari dulu Pak Kewu berarti dengan adanya ternak bebek ini melahirkan telur ya Telur bebek Telur, sebagian telur Yang atasnya untuk packing Kita bebek beli bayak ya Kita beli bayak Sampai telur Pastinya dijual Sekarang udah mau beli telur Ada mungkin kurang lebihnya 2 bulan, 3 bulan Maksimal rata-rata sekarang telurnya itu udah 370-an Itu bebek yang Sebanyak Sebanyak 500 ya 400 ya 400 ya 70 Untuk masyarakat disini ada keringanan barangkali untuk beli disini? Enggak? Sama aja? Sama aja Sama aja Iya Kalau bebek packing itu kan ada bandarnya pak 60 hari, 40 hari kita udah jual 40 hari jual 40 hari jual Semacam ini aja pak Ayam potong Ayam potong aja Ayam sayur lah Yang ngelola ini kelompok, tani gak? Kelompok Kelompok Iya Oke Berarti Di saat ada rekan-rekan dari luar desa Mau belajar terkait ternak bebek? Enggak Sama-sama Bersedia ya? Bersedia Oke Itu pun kalau bebek petelor Telurnya sebagian Ya Untuk PKK PKK beli ke Kelompok Kelompok Nanti PKK-nya Ngasihin Oke Artinya tadi betul Target Target ketahanan pangan di desa itu Ya bisa tersupply Tercapai Ya paling tidak untuk Kebutuhan Paling tidak untuk masyarakat Supaya bisa keudah di desa Oke Bagus Siap Siap Jadi sahabat semua Silahkan bisa hadir Datang Konsultasi ke Pakku Karangmalang Di Karangsembung Beliau siap untuk Memberikan Gambaran Dan arahan Sebagai Bentuk pengalaman Selama ini Memelihara bebek Nah coba kita lihat nih Ini yang disebut tadi Apa Pakku Bebek packing Bebek packing Bebek packing itu ada dua Oh gimana tuh Pak Bebek packingnya 88 Yaitu dari Gunci Bunggol ya Sama lokal Dari Jawa Tengah atau Jawa Timur Ya saya saran Kalau ada para kubu Menurut ternak bebek itu Jangan gunakan bebek Lokal Pak Hmm Kualitasnya kurang bagus Dan sepertinya Enggak terlalu sulit Yang ngurus bebek ini Enggak Enggak sulit Iya artinya Masih makan pagi sore Udah Iya daya tahan tubuhnya Juga kelihatan lebih kuat Dibanding dengan Ayam Sayur ya Ini umur berapa ya Pak Ini Pak Yang sudah Ini umur 12 hari 12 hari Oh udah gini ya 40 hari 35 hari Udah bisa jual Udah bisa jual Layak dijual Untuk pemasaran sulit Enggak Sudah ada yang ini Sudah 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 ada Iya 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 Ya kadang-kadang Harga per kilo-nya 22 Ya ada 25 Naik turun lah Oke Ini makasih Pak Kone Mudah-mudahan jadi Inspirasi juga Buat rekan-rekan desa Yang lain Bagaimana Meoptimalkan Dana desa Dalam program Ketahanan pangan Itu bisa lebih efektif Efisien Dan memang berdaya guna Buat masyarakat sekitar Terima kasih Sukses selalu Punya pengalaman Tersendiri Pak Dengan ngelola bebek ini Sebenarnya Kalau pengalaman Baru ini Ya Sebelumnya Saya ngelola Ternak burung murai Oh gitu Pas Pak Aku ngajak kerjasama Bikin klopok Ya udah saya ikut Sebelumnya Informasinya pernah Dibanding kemana saja Ke Subang Pernah Ke Pemalang Pernah Ke daerah sininya Di Gebang Ada juga Jadi Kita melaksanakan Seperti ini Kita Dibanding Caranya Gimana Proses Kandangnya Pembuatannya Gimana Yang bagus Intinya Kebersihan Kandang Dijaga Terus Dari Segi Pakan Kalau bisa Cari yang Lebih efisien Tapi Jangan terlalu Banyak Campuran Supaya Mendapatkan Bobotnya Maksimal Berarti Kebersihan Sama Pakan Termasuk Bibit Harus Bumisi 88 Kalau Bibit Jawa Jauh Oke Itu Salah satu Tips Yang memang Dimiliki oleh Pengelola Dengan Mas Bayu Terima kasih Mas Bayu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!